Halo semuanya, kembali lagi dengan gue, Thomas Ikon channel gue, Rico Kucing, and welcome back di video gue Oke guys, di video kali ini gue pengen minin game baru lagi Nama game-nya adalah Neverland Ya, game ini tuh semacam game MMORPG yang baru ya guys ya Dan dia tuh masih rilis di server Thailand guys So langsung aja kita mulai aja Oke, disini begitu kita masuk, itu kita bakal masuk ke, ya ini, pemilihan job Oke, disini ada 4 class job Yang pertama ini mungkin SWORDMAN ya, disini tulisannya SWORDMAN Dan ini kalian bisa pake tombak sama pake SEAL Oke, ini gambarnya keren juga ya, lumayan ya guys ya Terus disini ada MAGE Ya, kalian bisa pake tongkat sama Oh, BOTAMENG juga, gue gak ngerti maksudnya apa nih BOTAMENG Selanjutnya ada ARCHER Sama-sama pake BOW kalo ARCHER ya Oh ini CROSSBOW, ini BOW Selanjutnya disini ada PRIZE BOWA ini ya guys ya Apa nih, salib anjay, gede banget Dan PRIZE ini gak ada Oh, gak bisa, belum bisa ya guys Berarti basic kita awal-awal tuh 3 job ya ARCHER, MESH, Sama SWORDMAN Oke, kita coba pake yang SWORDMAN aja Dan ini gak GENDERLOCK ya, ini CEWEKnya Oke, pake CEWEK deh Oke, kita coba ya Ini penampilan gambarnya Wow, wow, ini keren loh Mirip ini guys, apa, 3 of severe ya Wah, ini keren nih guys Tapi saya masih, masih berbahasa Thailand ya Oke Ini mirip 3 of severe grafiknya guys ya Dan ini sih ber-CPBP Oke, ini kita mulai Ini battlenya Oke, oh ini gamenya auto ya guys ya Jadi kebanyakan bisa auto disini Dan kalian bisa gerakin juga Coba gue gerakin disini Ini grafiknya udah smooth ya Dan kenapa gue berantem itu Harus naik Anjing ya Naik anjing atau segala ini Anjing ya Oke Karena ini masih berbahasa Thailand Kita masih ngeraba-neraba aja mainnya guys Oke, sekali lagi ini sistem CP Oke, dan gue dapet skill baru disini Oke, kita lihat satu-satu Disini ada inventory gue Sebentar Oke, gue dapet tombak baru Nice Oke, ini equip kita nih guys Wow Mirip banget sama 3 of severe grafiknya guys Oke, ini kayaknya first top up ya Jadi game-game kayak gini tuh Sistem CP gini pasti top up guys ya Tapi ini keren sih guys Kayaknya top up semua Disini, terus disini ada Oh, disini kita bisa beli jam Terus lanjutnya disini ada cell Oke, ini kayaknya di atas ini tuh Menu-menu top up semua guys Terus kita lihatnya disini Gue baru dapet menu Quest disamping kiri pojok Terus disini ada apa nih Oh, ini bisa auto battle ya Jadi ini auto Kalian mau aktifin sama enggak disini nih Terus disini tasnya Bagian senjata Mungkin item dan lain-lain nih guys Terus disini apa ini Oh, ini map kita Oke, jadi ini map Wow Gede juga mapnya ya Dan ini kalian bisa lihat mapnya Ini ada level-levelnya ya Dan ada angka levelnya Kalian mungkin nanti bakal level 55 Baru gue bisa ke map yang paling pojok ya guys Jadi kita harus ngikutin questnya Oke, jadi game ini tuh Bergender quest sama CP ya Sistem CP Kita lanjutin aja dulu Ini game rame ya Tapi pasti rame Awalnya Thailand ya Oke, bisa diputer-puter gak sih Layarnya? Oh enggak Cuma bisa di-zoom-in Zoom out Berarti ini dibilangnya game 2,5D Ya, game 2,5D ini Dan ini gue bunuh monsternya Butan ya Ini gue mainnya gak pake VPN Jadi kalian bisa langsung download aja Dan langsung dimainin guys Kita masih ngikutin tutorial Disini, ini apa? Kita liat Oke, ini status gue Oh, ini dia job-job perubahan dari swordman Karena gue milih swordman guys ya Kayaknya Ini knight, kalian bisa coba skillnya Kayaknya Bisa liat, gak bisa dipraktekin ya Bisa-gak bisa liat gitu ya Terus ada knight Knight jadi lord knight Lord knight jadi lune knight Kok mirip kayak Ragnarok ya Swordman berubah jadi crusader Crusader jadi paladin Paladin jadi Royal God Kok namanya mirip kayak game Ragnarok guys Wandigan enak sih Kerennya tuh gak gender lock ya Abis itu jobnya juga lumayan banyak guys Oke, ini dia Ya, kalau game mobile ya Kalau game mobile handphone kayak begini tuh Biasanya sih auto Udah wajar ya guys ya Pasti kebanyakan game-game auto guys Waktunya MMORPG guys Oke Kita coba lagi Wuh, magenya keren ya Kalian bisa liat ya disini Magenya dia keluarin es anjay Oke Oh iya, satu lagi Game ini tuh berserver ya Jadi Kalau kalian yang tau game berserver itu kayak gimana Kalian bisa tentuin mau main atau enggak Soalnya game ini tuh berserver Sekarang ini udah diserver 13 Kalau gak salah Tadi gue masuk ya Ini gak bisa diputer ya guys Jadi kita ya mainnya cuma bisa duo setengah D gini guys Gak bisa 3D guys ya Tapi grafiknya ini mirip gambar Tree of Xavier sih Itu aja sih menurut gue Menarik Dan battle-nya juga ini Seperti kayak Open world ya Battlenya Jadi bukan masuk-masuk ke dungeon Seperti MMORPG yang lain gitu Aventure Neverland Oke ini autonya Oh ini kita ngasih quest ya Ini musiknya sih gak nyantai loh Musiknya tuh kayak Perang jaman dulu gitu guys Gua bingungnya ini bar-bar darah Gua tuh di atas kepala gua Bar darah atau bukan CX yang buletan ijo ini Masalahnya ini jelek banget Kalau bentuknya ijo begini ya Ini musuhnya XZ banget ya guys Boss Oke Ini kita masuk dungeon Berarti ada dungeon juga disini ya Dungeon quest mungkin Yang mana kita sendirian gitu Kan bener dungeon Dapat tongkat warna ungu Pasti kalau game kayak gini tuh Kita Oh Setelah kalian masuk dungeon Random Kayak dragoness berarti Oke gua dapet box Hoki kayaknya Kayaknya ini kita Kalau misalkan quest Ada dungeonnya Dungeonnya ini Kayaknya kita masuknya Mesti Lawan boss gitu deh Terus Wow Ini tampilan langsung berubah ya Begitu gua dapet senjata warna ungu Lihat senjata gua Langsung kayak bersinar-sinar ungu Berarti ngaruh juga nih guys Kalau equip bagus ngaruh ke Tampilan kita ya Andai Ragnarok Itu keluarin game kayak begini guys Ini keren ya Oh Ini kita diajarin sistem Upgrade item Mungkin Betul Dapet gua dapet skill baru guys Kita ikutin dulu Oh ini tuh kita naikin skillnya Berarti skillnya itu dinaikin Pake duit nih guys Ya Butuh 300 Duit Kita naikin skillnya Dan ini kalau misalnya kita naikin skill CP kita bakal naik Naikin apa nih guys Mentok di level berapa nih 6 Naikin semua aja Kita Kayaknya mesti quest dulu Kalau misalnya kita berubah jadi job lain ya Oke Disuruh naikin Sampai level 6 kayaknya nih Questnya nih Berarti kalau misalnya kita naikin skill kayak gini Itu ada buildnya Berarti guys ya Ada skill point Ada build Ini apa Oh Ada tunggangan Nice Wih enak banget skillnya area guys Oke Kita ikutin dulu Oke Ini questnya gue jadi apa nih Anjay Kalau menurut gue sih Dari segi grafik Ini game tuh Oke ya Nggak jelek-jelek amat Seperti yang tadi gue bilang Mirip Tree of Savior Kalau dari segi gameplay ya Memang dia game Berpiksa CP BP ya Tapi menurut gue ini keren sih Dari segi efek dan lain-lainnya sih Oke Ini gue masih belum begitu paham Untuk segi gameplaynya terlalu dalam Karena ini gue bahasa Thailand Yang pertama yang kedua Gue masih baru mencoba aja nih guys ya Oke So far sih Nggak menurut kemungkinan Kalau game kayak begini tuh Bakal keluar server global ya Bahasa Inggrisnya gitu Jadi kalian bisa Nyaman maininnya guys Oke Dan ini kita harus ngikutin quest aja nih guys Oke Disini sistem UI-nya tuh Nggak banyak ya Biasanya tuh Kalau game-game MMORPG kayak gini kan Itu biasanya Sistem UI-nya tuh banyak Ada inilah Ada itulah Mesti upgrade inilah Upgrade itu Kayaknya nih Kalau disini tuh Kita bertahap deh Bertahap Untuk ngebuka quest-nya Oke Dan yang gue suka disini Job-nya Banyak juga ya Jadi dari Banyak ada lot ke night Kayak tadi Terus nage bisa berubah Jadi apa tuh Tadi banyak banget pokoknya Disini kita ada Sistem mining juga guys Ya kita ada jari mining nih Kayaknya Bukan bener kan Kita lihat ya disini Ada sistem apa ya Kita lihat disini Oh ini pet Kita punya pet disini Wow pet-nya nambainnya Gede banget Gede juga CP-nya Oke ini skill-nya Kita mesti naikin lagi sendiri ya Kayak biasa ya Nggak bisa kayak di auto naik gitu ya Disini pilihan gue Bisa jadi crusader Makan night sih guys Kayaknya gue bakal menjadi Knet aja Oh iya kita juga mesti upgrade Disini kalau kita upgrade item Itu butuh item Gem Kayak gini Oke ini pasti dapet ini Dari quest dan lain-lain nih guys Jadi kalian harus sering upgrade Sini sendiri Seperti MMORPG pada umumnya ya Oke So ya di video kayak ini Gue mungkin cuma mereview game ini aja Menurut gue sih game ini tuh Lumayan bagus ya Buat kalian yang buat iseng Isi waktu luang Daripada kalian main Game yang website gitu guys Oke so thanks watching guys Sekali lagi jangan lupa buat like video ini Jangan lupa buat subscribe Dengan gue untuk penanganan Kalau kalian mau download Nanti linknya gue kasih di bawah Oke dan jangan lupa kalian komen Di bawah Game yang menurut kalian kayak gimana Oke so thanks watching guys And sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax